Oke, mengintip dibalik pembuatan pempek lencer batangan yang besar menjadi produk pempek yang bisa disajikan dalam bentuk tampah ataupun disajikan dalam bentuk potongan-potongan kecil Nah, kita akan bahas secara detail bagaimana prosesnya dan bagaimana cara penyajiannya Jadi, tonton terus video kami sampai habis ya dan jangan lupa subscribe untuk terus mendukung video-video kami Oke, sekarang kita mulai dari adonan basahnya dulu ya Nah, ini adonannya kita timbang terlebih dahulu untuk menentukan berat dari setiap pempek lencer Nah, untuk pembuatannya sendiri pastikan tangan kalian terlumuri dengan sagu Kenapa? Supaya adonan yang basah itu tidak lengket di tangan Oke, kita coba untuk membentuknya ya Untuk cetakannya sendiri, usahakan menggunakan nampan atau dampar yang datar seperti ini Supaya pempeknya terlihat mulus Caranya seperti apa? Dengan cara digelinding-gelindingkan Seperti ini akan membuat pempeknya jadi mulus dan rapi Dan jangan lupa juga nampannya dilumuri dengan sagu agar pempeknya tidak lengket di nampan Oke, kita giling aja terus sampai dia rata dan mulus Setelah mulus nanti baru kita siap-siap untuk mencemplungkan ke air mendidih Nah, untuk mencemplungkannya sendiri kita tidak perlu mengambil pempeknya terus pakai tangan Kita cukup mencemplungkan dengan seperti ini ya Caranya hanya diangkat saja nampannya dan langsung dicemplungkan Jadi pempek tidak akan penyok dan rusak Kita tunggu pempeknya sampai mengapung dan kita angkat Boleh dilihat ya Pempeknya mulus, rapi dan tidak bengkok-bengkok Nah, ini dia pempek yang sudah jadi yang sudah kita dinginkan Oke, sekarang kita langsung ke penyajiannya ya Nah, ini penyajiannya Biasanya kami memotongnya menjadi 4 bagian sama rata Supaya apa? Supaya lebih mudah dalam penyajiannya Nah, ini kami tunjukkan Salah satu contoh penyajiannya dalam pempek tampah Cantik bukan? Yuk, jangan ragu lagi untuk belajar pempek ya Kalau kalian ragu, kalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar Nanti kita akan bantu untuk menyelesaikannya satu-satu